Warga di Kota Malang, Jawa Timur bentrok dengan ratusan pesilat dari persaudaraan setia hati terhati. Bentrokan terjadi saat anggota PSHT melakukan konvoy di kawasan Sukun, Kota Malang. Bentrokan antara warga Sukun, Kota Malang dan anggota PSHT terjadi pada minggu pagi sekitar jam 4 pagi. Dua orang warga yang menjadi korban mengaku bentrokan terjadi tiba-tiba saat anggota PSHT melakukan konvoy dengan sepeda motor dari arah selatan. Namun sesampainya di jalan Sudanku Supriyadi, rombongan PSHT terlibat bentrok dengan warga. Saat kejadian korban atas nama Fadol baru saja pulang kerja, ia langsung lari menyelamatkan diri, namun sepeda motornya menjadi sasaran dan dirusak. Subuh Mas pulang dari sana, depan dari atas itu ada kayak saya kira itu ada tabrakan gitu kan. Karena kami saya lihat kok kayak mau diserang gitu langsung saya lari ke bawah atau sepeda taruh atas gitu. Ya tau-taunya saya dari bawah, biar datang lagi, sudah hancur. Berapa orang waktu itu? Banyak. 100-200. 100-an. Korban lainnya Yanwar mengaku tiba-tiba diserang oleh beberapa orang saat melintas. Dari arah selatan, anak PSHT, itu konvoy kayak arema sampai makan jalan. Saya udah minggir. Sama temen bawa motor dua orang Fad. Udah minggir mas. Terus aneh kok dari anak PSHT itu langsung mukul. Jadi aku langsung jatuh mas. Jatuh langsung dikeroyok mas. Jadi keroyok itu motor hancur, temen kena. Dipukuli? Iya dipukuli mas. Selamatnya aku pake helm. Kalo gak pake helm ya sama mas. Akibat bentrokan itu, satu orang warga dan dua orang PSHT terluka dan dirawat di rumah sakit Saiful Anwar Malang. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.